Halo semua, bertemu lagi bersama saya di Regional RG. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yang simple namun bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara install Xposed Framework di Android 10. Tanpa perlu basa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Sebelumnya kami ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minol izin, walfa izin, mohon maaf lahir dan batin. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, dan penyampaian selama kami membuat video di channel ini. Semoga lebaran tahun ini adalah lebaran terakhir kita tidak mudik. Dan untuk tahun depan semoga semuanya bisa kembali normal lagi. Kalian download dulu semua file yang dibutuhkan, link sudah saya sediakan di deskripsi di bawah. Kalian simpan di tempat yang sekiranya mudah untuk dicari. Kedua, backup terlebih dahulu sistem kalian. Ini dilakukan untuk mengantisipasi terjajinya bootloop akibat pemasangan Xposed Framework ini. Kemudian, kalian buka Magist Manager, pilih modul, dan kalian install semua file zip yang sudah kalian download tadi. Setelah semua terinstall, kalian bisa langsung reboot dan tunggu sampai masuk ke lock screen. Setelah menyala, kalian install Xposed Managernya yang berformat APK. Walau di AppDriver sudah tersedia, itu tidak bisa digunakan. Kalian akan disuruh download lagi di aplikasi Xposed Managernya. Setelah semua terinstall, selamat kalian sudah berhasil menginstall Xposed Framework di Android kalian. Kalian sekarang bisa menginstall modul Xposed kesukaan kalian. Di sini saya menginstall modul Greenify, dan Greenify ini juga akan saya gunakan untuk mengecek apakah Xposed Framework sudah pernah-pena bekerja di Android saya. Di sini saya aktifkan, dan saya reboot sistem. Kita buka Xposed Managernya. Bisa dilihat, Greenify sudah menyala. Kita cek ke Greenify-nya. Dan status di Greenify-nya sudah root and push, atau dalam tanda kurung expose. Yang artinya, Xposed pada Greenify ini sudah aktif, dan fitur-fitur yang membutuhkan Xposed Framework sudah bisa digunakan. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika dirasa channel dan video kami bermanfaat. Jangan lupa juga untuk memberikan kritik dan sarankan, karena itulah yang membuat channel ini semakin maju setiap harinya. Saya Danda Kurniawan, dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, and see you on the next videos.